Tim penyidik tipikor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi resmi menahan dua lagi tersangka korupsi pembangunan Puskes Mas Bungku. Dua tersangka tersebut merupakan Ketua POKJA beserta anggota yang berperan memuluskan PT Mulia Permailaksono untuk memenangkan tender pembangunan. Penyidik subdi tiga tipikor di Treskrim Khusus Polda Jambi kembali menahan dua lagi tersangka kasus korupsi pembangunan Puskes Mas Bungku. Dua lagi tersangka yang ditahan merupakan anggota POKJA ULP Batanghari Zulbisti Rafajri dan Rudy Hartono yang memiliki peran telah memuluskan jalan PT Mulia Permailaksono sebagai kontraktor untuk memenangkan tender pembangunan Puskes Mas Bungku pada tahun 2020 dengan total anggaran 7,2 miliar rupiah. Kasubit tipikor di Treskrim Khusus Polda Jambi AKBP Adedirman mengatakan dalam proyek pembangunan Puskes Mas Bungku, dua anggota POKJA tersebut menerima aliran suap senilai 70 juta rupiah. Sebenarnya tadi disampaikan mereka adalah POKJA yang seharusnya pada pelaksanaan dalam mereka tidak layak untuk dimenangkan. Namun dengan lobi-lobi daripada PT MPL sehingga PT MPL dimenangkan sebagai pemenang lelang tersebut. Kemarin hasil pemeriksaan mereka pada saat perostelang ada aliran. Ada aliran kepada tim POKJA kurang lebih sekitar 70 juta rupiah. Dalam perkara ini pembangunan Puskes Mas Bungku dianggap total lus. Dengan kerugian negara 6,3 miliar rupiah dari anggaran proyek senilai 7,2 miliar rupiah. Sebelumnya ada lima tersangka dalam kasus ini yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Batanghari LVieni, Adil Ginting yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan tiga pihak kontraktor Abu Talib, M. Fauzi, dan Teli Himawan. Dimas Sanjaya, Cik TV, laporkan.